...maharasa serta dengan hidayahnya... Guna memaksimalkan pembinaan para atlet mulai tingkat kecamatan, beberapa waktu yang lalu Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten, Kota Waringin Timur, melantik pengurus koordinator olahraga tingkat kecamatan. Pengurus koordinator olahraga lima kecamatan yang dilantik adalah Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Kota Besi, Telawang, dan Kecamatan Cempaga. Pelantikan pengurus ini bertujuan agar para atlet potensial yang ada di masing-masing kecamatan terus dibina. Mengingat pekan olahraga Provinsi Kalimantan Tengah akan digelar tahun 2023 dan Kota Waringin Timur dipercaya sebagai tuan rumah. Ketua KONI Kota Waringin Timur Ahyar Umar mengatakan setiap kecamatan memiliki potensi besar di bidang olahraga, terutama di wilayah utara yang memiliki potensi di bidang atletik dan dayung. Selama ini hanya mengandalkan olahraga-olahraga yang di Kabupaten, di Ibu Kota Kabupaten. Tidak menutup kemungkinan seperti olahraga atletik itu bisa digalir kecamatan, terutama daerah utara. Dua olahraga yang nanti menjadi andalan Kabupaten-Kota Waringin Timur ke depannya itu adalah olahraga di atletik sama dayung. Karena potensi di daerah kita mencubuk-cubuk lumayan. Sebelumnya KONI Kota Waringin Timur juga telah melantik beberapa pengurus koordinator olahraga di kecamatan lainnya. Ridin Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat sejarah semuanya, terima kasih. Tidak akan terlalu sempat Ibu Hadirin yang kami hormati.